Perwakilan Federasi Pilot Indonesia menyatakan kecelakaan pesawat Line Air JT610 rute Jakarta-Pangkal Pinang yang jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat bukan merupakan human error atau kesalahan pilot. Ya, pasalnya pesawat saat mengudara sudah tidak bisa dikendalikan atau dikontrol, sehingga pilot sempat meminta kembali mendarat ke bandara asal sebelum akhirnya jatuh. Berikut petikan dialog Kapten Ali Nahdi dengan Rian Widaryanto. Saya sudah bersama dengan Kapten Ali Nahdi dari Perwakilan Federasi Pilot Indonesia untuk membahas mengenai jatuhnya pesawat Line Air JT610 dari Cengkara yang menuju ke Pangkal Pinang. Saya lihat daripada pesawat ini, JT610, untuk tujuan Pangkal Pinang, pesawat ini sebelumnya sempat rusak. Malam hari dikabarkan memang dari Bali menuju ke Jakarta. Nah, dan itu yang tahu, yang membetulkan itu kan dari teknisi, rilismennya itu sendiri. Memang kita juga sebagai kru selalu juga mengecek disebutnya walk around, dan juga kita melihat daripada maintenance logbooknya itu sendiri, apakah ada kerusakan. Jadi histori daripada pesawat itu sendiri ada di buku itu. Sebelumnya pernah terjadi apa, terjadi apa, dan sudah dibetulkan apa belum. Nah, kalau sudah dibetulkan, biasanya rilismennya itu memberikan rilis tanda tangan, bahwa sudah dikerjakan, apa yang dikerjakan. Kalau memang harus diganti, dia harus ganti. Jadi jangan memaksakan untuk menerbangkan, karena ini nyawa orang. Jadi malam hari dikatakan ada kerusakan, kemudian pagi hari, pukul 6 lebih 10, akhirnya dipakai lagi pesawatnya. Mungkin menurut Kapten ini sudah cukup waktu untuk diperbaiki? Itu tergantung apa kerusakannya. Kalau memang kerusakan dengan dia punya spare partnya ada, dia bisa memasangnya, bisa saja terjadi. Tapi itu maintenance yang tahu, rilismen yang tahu. Sama-sama kita juga masih belum tahu apa kerusakannya sebenarnya. Makanya kita nggak bisa mendahului daripada blackbook itu sendiri. Baik, ada juga pilot mengatakan bahwa ingin kembali ke landasan retun to base. Waktu itu. Dikarenakan memang di dalam hal ini memang dia harus kembali lagi, karena ada persoalan, ada problem. Kalau saya mendengar itu adalah uncontrolled. Uncontrollable. Jadi tidak bisa dikontrol. Yang tadinya itu bisa dikontrol oleh autopilot, yang bisa dikontrol oleh our hand, itu tidak bisa terkontrol. Jadi tidak ketahuan. Dan di situ juga kemungkinan selain itu ada lagi yang lain. Kemungkinan dengan speed atau altitude-nya unreliable. Tidak baik. Tidak bisa dikontrol ya, tidak bisa kelihatan. Jadi dia nggak tahu dengan ketinggian berapa dia. Dengan kecepatan berapa dia. Makanya saya melihat daripada sebelumnya itu, pesawat itu dengan altitude-nya belum tinggi sekali, tapi kecepatannya kok cepat. Seperti mengatakan bahwa bukan human error di sini ya. Bukan ada kesalahan pilot yang mengemudikan pesawat ini, tapi merupakan sistem dari pesawat itu sendiri. Ya memang ada kerusakan. Ada kerusakan. Ada kerusakan dari pesawat itu yang pilotnya berusaha untuk yang disebut RTB. Makanya dia sendiri sudah calling untuk return to base. Dikarenakan ada kerusakan. Biasanya itu juga kita punya checklist. Checklist-nya electronic checklist. Di electronic checklist itu akan digaid. Kamu kemeni ini-ini sampai terakhirnya return to base, bukan return to base. Landing as soon as possible. Jadi mendarat. Demikian bahasan kami, pemirsa mengenai jatuhnya pesawat LNR JT610. Yang tentunya juga kami masih sangat menunggu evakuasi lebih lanjut. Dan kita berharap juga korban bisa ditemukan secepatnya dan juga bisa diidentifikasi. Demikian obrolan kami kali ini. Kita ketemu lagi di program lainnya. Terima kasih telah menonton!